Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Oke teman-teman ketemu lagi sama saya Heru di channel ini Jejak Heru Dan ya setelah sekian lama Nggak bikin video tentang Duren Kemarin banyak sekali yang minta Mas Duren, Duren, Duren Oke akhirnya saya sekarang datang langsung nih Ke seniornya Atau apa ya Pokoknya yang ahlinya ahli Duren ini Mas Ipung Siap Alhamdulillah bisa ketemu lagi Setelah 3 tahun yang lalu Kita pernah bikin video Sekitar 3 tahun yang lalu Akhirnya baru bisa bikin sekarang lagi Padahal kemarin lagi buah Saya dikabari Belum sempat kesini Akhirnya sekarang baru bisa nih Alhamdulillah untuk 2023 kemarin Pak Heru Kebun kita sebagai Suatu kebun Percontohan di Warna Rejah khususnya Umumnya di Kabupaten Tebo Alhasil Buahnya juga Wah Ini yang di-prozen Ini masih tahan Dari Februari sampai sekarang Sekarang sudah masuk Oktober 8 bulan 8 bulan Mudah-mudahan sih Kalau untuk isi Tetap nanti kalau sudah dingin Masih Bagus Karena ini di-prozen kan Jadi buah segar Kita masukkan ke blazer Setelah batu Mudah-mudahan nanti Andekatan gak bisa kita Review disini Bisa untuk oleh-oleh Pak Heru Oke Ya sebelumnya teman-teman Ini perlu saya sampaikan dulu Saat ini saya sedang berada Di lokasi kebun Durianya Mas Ipong Ini Jalan apa nih mas? Namanya jalan Kuamang Tembus Jalan Serdang Tembusan antara Kuamang dan Jalan Serdang Menit 10 Menit 10 Menit 10 Jadi disini ini ada Sekitar 1 hektar mas ya? Kalau luasnya 70 Sekali 155 Berarti 11.000 1 hektar lebih sedikit 1 hektar lebih sedikit Dan ini Usianya sudah berapa? Usianya Penanaman kita dulu 2019 Bulan September Tanggalnya 27 Jadi Tanggal 27 ini Pas genap 5 tahun 5 tahun Oke Dan ya teman-teman Ini di tengah kebunnya Ini ada Vila mewahnya nih Teman-teman Wantan Alhamdulillah Dan katanya ini hasil kebun Dari Dura juga nih mas katanya ya? Jadi Ya Kita saking Kalau bahasa Jawa kita Gemi Triatin Dari hasil buah Dan hasil produksi benih Karena kita bukan hanya Penikmat buah Tapi sekaligus Produksen untuk benihnya Ya Ini Ini suatu bukti Bahwa Duren Petruk Di Jambi Itu sangat adaptif Kemudian Di mana tempat Juga adaptif Karena memang Mungkin untuk Standarnya Sekian Ratus Dari MDL Itu masih sangat cocok Untuk penanaman Budidaya Durian Petruk Alias Bawar Ini kalau di Banyumas Terkenalnya Bawar Pak Heru Oh betul Kalau Bahasa Di ilmu Perbenihan Jadi Seketika Batang induk Yang sudah Disahkan Dideterminasi Intinya sudah Di uji Kelayakannya Itu boleh Dikembangkan Sebagai benih induk Kemudian Dari Induk tersebut Bisa Dibudidayakan Contohnya Kayak yang Kita tanam ini Di belakang kita ini Sekarang Umur 5 tahun Sudah 4 kali produksi Jadi 4 kali panen ini Baru 5 tahun 5 tahun Jadi Alhamdulillah Juga Pundi-pundinya Sudah Boleh Dikatakan Mengabdi Sudah Dapat jendera mata Satu unit Isusu Tahun Tahun Pembuatannya 2015 Dari hasil kebun Waduh Ini jadi Gergeten ini Jadi Pak Heru Kita edukasikan Ke petani-petani Melenial Kemudian Khususnya Umumnya Petani Nusantara Jangan takut Untuk Investasi Di durian Karena Ya Nanti Kalau kita Misalnya Gini Pak Heru Saya Gambarkan Misalnya Wah Kalau Kita cerita Aja Tidak ada Bukti Sekarang Yang kita Tempat Ini Pondok Ini Dari hasil Kebun Dari hasil Kebun Semua Pure Jadi dari hasil Kebun Kemudian Ada beberapa Unit armada Juga Termasuk Dari hasil Kebun Oke Kita Kita edukasikan Ke masyarakat Supaya Apa Gemar Bertanam Jadi Jangan Dibiarkan Tanah Itu Kosong Kosong Tanpa Tanaman Yang pertama Yang kedua Emas Di Sumatera Ini khususnya Bukan hanya Di sungai Dan di Perbukitan Justru Emasnya Itu di Lahan Perkebunan Dengan Kita Tanam Durian Yang premium Ini Harganya Seperti Harga Emas Perawatannya Juga Tidak Ribet Banget Tidak Ribet Oke Iya mas Saya potong dulu Ini mas Ini balik lagi Ke Ini Ke rumah Cantiknya Ini apa Yang Melatar Belakangi Mas Ipong Untuk Untuk Bikin Disini Mas 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 Sudah punya Rumah Disana Apakah Kedepan Memang Mau Disetting Semacam Untuk Wisata Durian Gita Gimana Ini mas Jadi Gini Pak Heru Kita Berkarya Di Perkebunan Kita Buat Pondok Seperti Ini Kita Ibaratnya Kita Hibahkan Untuk Sebagai rumah Singgah Karena Kadang Gini Pak Kayak Tau Dua Apa Beberapa Bulan Yang Terlewat Ada Beberapa Dari Sekolah Atau Universitas Tertentu Kepingin Studi Banding Jadi Seketika Studi Banding Di Penangkaran Kita Itu Biar Kita Tidak Apa Istilahnya Kita Sediakan Rumah Untuk rumah Tinggal Jadi Tidak repot Istilahnya Tidak perlu Ngekos Atau Gimana Rumah Tinggal Sudah Sudah Ada Kemudian Fasilitas Fasilitasnya Juga Lengkap Dari Dapur Kamar Mandi Kamar Apa Termasuk Untuk Fasilitas Kayak Hiburan Di Atas Juga Televisi Apa Ada Semua Jadi Memang Untuk Edukasi Aja Jadi Yang Pertama Bisa Untuk Pertemuan Balai Pertemuan Yang Kedua Bisa Jadi Rumah Singgah Untuk Para Mahasiswa Yang Atau Adik Adik Kita Dari Misalnya Sekolah Kejuruan Mau Itu Dibanding Bisa Singgah Di Pondok Ini Jadi Itu Sering Ada Mas Dari Sekolah Sekolah Itu Dari Sekolah Juga Ada Kemudian Dari Itansi Pertanian Ini Kemarin Dari Tanjung Jabung Timur Dari BBSB Udah Ada Tembusan Beliau Kepingin Mengajak Mitra Petani Untuk Sharing Kalau Bahasa Kita Sering Ajalah Biar Lebih Lebih Dekat Lebih Hakrap Beliau Kepingin Ada Kunjungan Ke Warna Reja Kok Di Warna Reja Ini Katanya Sudah Sangat Booming Untuk Durian Premium Oke Terus Katanya Mas Ipung Juga Punya Semacam Ini Mas Komunitas Para Petani Durian Yang Nanti Mas Ipung Edukasi Disini Juga Tempatnya Atau Gimana Iya Jadi Kita Itu Di Tebo Alhamdulillah Sudah Terbentuk Namanya JPN Jaringan Petani Nusantara Kemudian Yang Diketuai Oleh Mitra Kita Yaitu Mas Kukuh Di Unit 7 Kita Adakan Pertemuan Pertemuan Tiap Triwulan Jadi Kita Berkunjung Bergilir Tidak Hanya Petani Durian Tapi Umumnya Petani Holtikultura Jadi Kita Bertemu Berunding Kemudian Sharing Yang Jelas Kita Mencari Kedepan Karcher Kita Sebagai Petani Itu Mau Dibawa Kemana Kemudian Mau Seperti Apa Pasarnya Jadi Kita Dialog Ini Yang Menarik Ini Harusnya Gitu Karena Kalau Dulu Orang Nanam Jadi Kadang Bingung Ini Ada Gendala Di Komunitas Itu Kemudian Kita Satu Komunitasnya Ada Kemudian Grup Grup Ada Kita Bukan Hanya Khusus Untuk Wilayah Tepo Saja Tapi Kebetulan Kita Juga Termasuk Pendiri Petani Durian Si Junjung Di Si Junjung Kita Juga Dimasukkan Sebagai Anggota Termasuk Sebagai Penyedia Bibit Dan Lain Sebagainya Kemudian Kita Kadang Ada Kunjungan Dari Si Junjung Singgah Ke Warna Reja Nanti Dari Warna Reja Kita Andai kata Ada Undangan Ke Si Junjung Juga Syukur Bisa Menghadiri Ikut Berpartisipasi Mengembangkan Bagaimana Majunya Petani Nusantara Petani Indonesia Ya Jadi Teman-teman Karena kita Begini Sudah lama Tiga tahun yang lalu Jadi Mungkin yang Belum kenal Jadi Mas Ipung Ini Salah satu Putra Dari Almarhum Bapak Samiin Beliau itu Memulai Pertanian Khususnya Pembibitan Itu Sudah di Awal-awal Transmigrasi Mas Ya Transmigrasi Jadi Seketika Transmigrasi Dibuka Dari tahun Kurang lebih 70 sekian Kita hijrah Ke Jambi Tepatnya Di Warna Reja Itu tahun 92-an Setelah Almarhum Itu Merintis Akhirnya Jadi Yang Terkenal Untuk Dijambi Bahkan Sumatera Mas Ipung Ini Adalah Salah satu Putranya Yang Sekarang Melanjutkan Itu Dan Karena Memang Jam Terbangnya Sudah Lama Belum itu Juga Ini Mas Ya Sekarang Banyak Bahkan Ngerjakan Penanaman Penanaman Dulu Sampai Seluruh Sumatera Apalagi Alhamdulillah Kalau Untuk Wilayah Sumatera Mulai Dari Aceh Kemudian Medan Pekan Baru Kita Banyak Juga Di Pekan Baru Mulai Di Daerah Rokan Lulu Kemudian Ada lagi Kemarin Di Daerah Siak Sudah 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 Banyak Kita Pengiriman Ke Pekan Baru Bahkan Sampai Kemandailing Itu Sampai Ke Penanamannya Atau Ngirim Barang Jadi Kita Satu Bukan Hanya Menyediakan Bibit Tapi Menyediakan Jasa Penanaman Juga Yang Kedua Untuk Sharing Konsultasi Seketika Nanti Ada Kendala Misalnya Kayak Penyakit Atau Kendala Lain Lainnya Bisa Konsultasi Kita Sharing Jadi Yang Jelas Ketika Misalnya Ada Owner Yang Bermitra Dengan Kita Nanti Kita Disitu Bukan Hanya Menjual Saja Tapi Ada Pendampingannya Konsultasi Konsultasi Gak Gak Cuma Jual Dilepas Selalu Dimonitoring Terus Mulai Dari Aceh Bahkan Sampai Palembang Dalam Dekat Ini Palembang Menanaman Di Itu Berapa Paling Luas Mas Yang Pernah Mas Jadi Ada Di Ini Di Jambi Yang Paling Luas Itu Satu Orang Ada Yang 25 Hektare Itu Di Muarabungo Di Muarabungo 25 Hektare Kemudian Di Batanghari Ada 10 Hektare Di Kalau Di Jambi Itu Untuk Wilayah Citraraya Masuknya Muarabungo Jambi Atau Jambi Kota Jambi Yang Agak Pinggir Termasuk Marajambi Kemungkinan Ikut Kawasannya Marajambi Itu 10 Hektare 10 Hektare Di Batanghari Itu Cainas Juga Yang Punya Kemudian Kalau Yang Dicitraraya Ini Orang Kita Jambi Beliau Termasuk Pendiri Untuk Resto Durian Jadi Beliau Itu Buka Outlet 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 Durian Jadi Beliau Bukan Hanya Pencinta Dan Penyaji Durian Buat Kebunnya Juga Luar Biasa Luar Biasa 25 Itu Palah Putra Daerah Bungu Pak Haji Rijal Atas Nama Pak Haji Rijal Beliau Luar Biasa Spekulasinya Karena Beliau Termasuk Traveler Jadi Keliling Dunia Kepingin Koleksi Bagaimana Durian Seperti Apa Yang Banyak Digemari Oleh Pencintanya Beliau Kembangkan Luar Biasa Mas Terus Ini Mas Yang Sering Jadi Pertanyaan Dari Teman Teman Ini Yang Pasti Selalu Menjadi Momok Mereka Karena Belajar Pengalaman Tanaman Yang Lain Kan Orang Walaupun Sekarang Belum Banyak 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 Karena Perlu Modal Agak Cukup Juga Setidaknya Punya Tanah Yang Agak Luas Nah Ini Kan Buahnya Ada Yang 25 Hektar Yang 17 Hektar 10 Hektar Pertanyaannya Nanti Kalau Buahnya Apakah Nanti Tidak Menjatuhkan Harga Mas Orang Takutnya Di Mas Itu Gimana Kalau Pandangan Mas Sipeng Jadi Begini Pak Heru Mungkin Kadang Sebagian Besar Petani Yang Belum Berbuat Berfikirnya Seperti Itu Udah Takut Dulu Jangan Jangan Nanti Murah Banyak Yang Namun Tapi Kita Optimis Gini Pak Heru Orang Menanam Durian Ini Boleh Dikatakan Kalau Dibandingkan Dengan Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit Ini Belum 50% Sangat Jauh Perbandingannya Jadi Kita Tidak Cemas Kalau Durian Ini Bakalan Kedepannya Harganya Itu Yang Jelasnya Murah Kalau Pandangan Yang Belum Menjadi Petani Durian Tapi Kalau Yang Sudah Menjadi Petani Durian Beliau Tahu Tahu Kapan Pas Kapanennya Kemudian Ada Rotasinya Nanti Panen Misalnya Gini Pak Heru Ini dari Jawa Dulu Jawa Misalnya Panen Di Bulan Anggap Desember Panen Nanti Pindah Ke Daerah Lampung Atau Jakarta Dulu Misalnya Dari Jawa Ke Jakarta Atau Ke Bandung Dari Desember Jawa Nanti Bandung Misalnya Beberapa Bulan Yang Datang Besok Rotas Terus Jadi Tidak Serempak Tidak Serempak Makanya Harganya Bisa Stabil Harganya Bisa Stabil Yang Pertama Yang Kedua Keunggulannya Duran Premium Itu Bisa Dibuahkan Di Luar Musim Jadi Kapan 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 Program Misalnya Boleh Pakai Hormonisasi Atau Dengan Organik Itu Tergantung Individunya Masing-masing Kalau Kita Kok Kepingin Buahnya Di luar Musim Kita Pacu Dengan Organik Tapi Dengan Dosis Dan Kapasitas Yang Sesuai Dengan SOP Insya Allah Batang Itu Tidak Rusak Yang penting Nutrisi Untuk Batang Itu Cukup Jadi Tidak perlu khawatir Teman-teman Jadi memang Perbandingannya Kalau saya Membandingkan Pecinta Durian Sama Penanam Durian Itu Masih Tidak Sebanding Karena Terutama Kalau Katakan Di kota-kota Besar Hampir Tidak Mungkin Menanam Durian Yang Punya Lahan Di daerah-daerah Seperti Ribu Bucau Yang Masih Luas Sayang Kalau Tanahnya Kosong Kalau Yang Di perkotaan Otomatis Satu Tidak Bisa Bekebun Durian Andai Kata Bisa Hanya Hiburan Satu Dua Kemudian Di wilayah Sumatera Itu Hutan Sumatera Sangat Luas Kemudian Di Kalimantan Juga Hutan Kalimantan Sangat Luas Pokoknya Belum Sebanding Dan Kalau Di Pasar Internasional Indonesia Masih Kalah Sama Malaysia Artinya Itu Masih Terbuka Kalau Durian Untuk Wilayah Indonesia Mungkin Masih Belum Masuk Sepuluh Besar Karena Kita Termasuk Masih Kalah Sama Thailand Malaysia Jadi Sedangkan Malaysia Termasuk Untuk Penyumbang Durian Premium Tergolong Harganya Luar Biasa Masuk Indonesia Masuk Indonesia Malah Kan Kebalik Kita Indonesia Yang Untuk Luas Wilayah Lebih Luas Dari Malaysia Malah Gak Bisa Jadi Kita Selaku Produksen Kita Tidak Takut Kemungkinan Akan Pasar Pasar Anjlog Yang Pertama Untuk Benih Juga Kita Jangan Takut Berproduksi Karena Tiap Tahun Itu Pemerintah Menggalakkan Untuk Ketahanan Pangan Khusususnya Bukan Hanya Di Durian Saja Tapi Untuk Buah-buah Yang Menunjang Kategorinya Ada Alpukat Ada Kelengkeng Kemudian Termasuk Disitu Durian Sebagai Penanaman Untuk Termasuk Favoritnya Terus Selain Kayaknya Memang Kalau Dilihat Dari Sana Mulai Dari Pasar Internasional Kita Masih Kalah Sama Malaysia Terus Perbandingan Antara Pencinta Durian Dan Penanam Durian Itu Masih Jauh Jadi Kayaknya Memang Enggak Perlu Khawatir Untuk Harga Dan Saya Memang Amati Dari Bikin Video Sama Mas Ipung Dulu 3 Tahun Yang Lalu Waktu Itu Satu Kilonya 25-35 Paling Mahal Waktu Itu Ada Yang 40 Tapi Ternyata Sampai Sekarang Punt Bertahan Bahkan Kemarin Nya 50 Mas Jadi Kalau Penjualan Kita Sampai Di Angka 75 Rp Artinya Yang Dari Petani Itu Pengambilan 50-55 Jadi Artinya Yang Kemarin Dulu Saya Bikin Video Harga 40 Itu Bukannya Turun Tapi Malah Naik Jadi Secara Yang Nanam Malah Naik Kalau Dulu Kan Nanti Banyak Yang Nanam Murah Ternyata Malah Naik Karena Sekarang Untuk Pencinta Durian Sudah Paham Untuk Kelas Premium Kelas Lokal Jadi Lidah-lidah Manjai Sudah Tidak Cemas Dengan Budget Betul Iya Iya Bener Teman-teman Yang Belum Tau Jadi Per Kilo Itu Ditimbang Sama Kulitnya Jadi Kalau Ini Lebih kurang Sekitar Antara 3 Kilo Sampai 3 Kilo Ini Kalau Dari Petani Sekitar 150 50 Ini Lebih kurang Oke Nah Kalau Di Kota Besar Nanti Sudah Lain Lagi Karena Ada Penyusutan Segala Macam Pengiriman Kesana Jukup Betul Biaya Tapi Artinya Dari Harga 40 50 Haja Itu Kalau Satu Kayak Ini Mungkin Kemana Bisa Dikasih Gambaran Mas Satu Pohon Berapa Banyak Jadi Gini Pak Heru Untuk Satu Pohon Usia Di Antara 4,5 Sampai 5 Tahun Itu Tidak Usah Kita Hitung Terlalu Banyak Jadi Kita Ambil Rata-ratanya Saja Misalnya Satu Pohon Itu Buahnya 20 Sampai 25 Buah Itu Kita Seleksi Jadi Nanti Bisa Dapat Buahnya Buah Termasuk Golongan Kategori Super Yang Bagus Bagus Kalau Mau Kita Buahkan Banyak Bisa Sampai 50 Tapi Kalau 50 Nanti Memaksakan Batang Jadi Banyak Buah Yang Dibawah Standar Misalnya Kok Tadinya Mau Bisa 3 Kilo Paling 2,5 Kilo Lebih Baik Kita Buahnya Sedikit Tapi Berkelas Artinya Bobotnya Memenuhi Kategori Jadi Andai Kata Kita Hitung 20 Per Batang 20 Kali 3 Apa 3 Kilo 3 Kilo Di Rata-ratanya 3 Kilo 60 Kilo Kali 50 Ribu 3 Juta Kalau Satu Hektar Kita Tanam Dengan Jarak Tanam 9 Kali 9 Bisa 120 Pohon Kalau Kalau Kita Tanam 10 Kali 10 Anggap 100 Pohon Dengan Kita Tanam 9 9 Yang Andai Kata Yang Terproduksi 100 Pohon Kali 60 Kilo Kali 50 Ribu Itu Sudah Banyak Jadi Artinya Ini Enggak Cuma Ngitung Ya Orang Kadang Ngampang Ngitung Ya Memang Gampang Juga Karena Ada Risiko Tetap Ada Cuma Mas Ipun Memang Udah Ngalami Itu Udah Udah Ngelewati Kayak Gitu Jadi Kalau Kita Itu Pase Pahitnya Kemudian Sekarang Pase Sudah Menikmatinya Alhamdulillah Sangat Menjanjikan Oke Sekarang Pak Heru Bisa Menyaksikan Langsung Kita Tidak Hanya Berpromosi Tapi Dengan Bangunan Ini Ini Dari Hasil Pertanian Kemudian Dengan Unit Yang Di Depan Kita Ini Nah Betul ya Itu Itu Juga Dari Hasil Pertanian Pure Oke Dasar Jadi Satu lagi Teman-teman Kan Di Apa ya Obrolan-obrolan kita Di kolom komentar Sering juga Belajar dari pengalaman Saya memang Dari awal Itu Cenderung Apa ya Merekomendasikan Durian ini Karena Apa Salah satunya Dia bisa langsung Dikonsumsi Artinya Tidak 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 mengandalkan Ekspor Ada Beberapa Apa ya Hasil bumi Atau katakanlah Hasil perkebunan Yang Hanya mengandalkan Ekspor Maaf Ngomong Ini Cuma untuk Apa ya Kita sharing Dan Berbagi pengalaman Itu Misalnya Ya maaf Ngomong Pinang Karena Mengandalkan Ekspor Ketika Ekspor Macet Biar Orang Orang Ketika Ekspornya Macet Tapi Kalau Durian Itu Tidak perlu Eksporan Tetangga Selesai Karena Durian ini Lebih banyak Dicintai oleh Penggemarnya Pokoknya Tidak ada Kata-kata Terlambat Mari kita Berbuat Menghijaukan Jambi Kemudian Nanti Masalah Hasil Oke Yang menentukan Jadi Boleh dikatakan Kalau Bahasa Canggihnya Indah Pada Masanya Jadi Tidak Hanya Kita Menghayal Tapi Benar-benar Berbuat Mengharapkan Dari Hasil Produksi Yang Kita Buat Oke Betul Jadi Memang Gini Teman-teman Kalau Yang Saya Sendiri Alami Gitu Mas Ketika Tanya Mas Ini Berapa Lama Untuk Bisa Panen 3 Tahun Padahal Mikir 3 Tahun Lama Sekali Padahal Kalau Ditanem Itu Nanti Ibaratnya Waktu Tidak Terasa Tidak Tidak Buat Jadi Teman-teman Tidak Cuma Durian Tapi Mas Ipung Ini Menyediakan Aneka Bibit Semuanya Mulai Dari Mangka Terus Kalau Bisa Sarannya Jangan Sawit Semua Tapi Ada Tanaman Tanaman Pangan Ini Karena Memang Potensinya Bagus Dan Salah Satunya Memang Yang Saya Dari Awal Ngebet Makanya Saya Paksakan Nanam Kemarin Itu Ya Durian Ini Walaupun Saya Cuma Nanam 18 Batang Lokasinya Yang Belum Jadi Pak Heru Dengan 18 Batang Tapi Nanti Perawatannya Maksimal Insyaallah Andai kata Pak Sesudah Umur 5 atau 6 tahun Yang akan Datang Satu Batang Dapat 5 Juta 18 Batang Kali 5 Amin Motivasi Itu Tiap 6 Bulan Sekali Karena Setahun Durian Premium Ini Bisa 2-3 Kali Panen Cuma Kalau Dibuat 3 kali Sebenarnya Sangat Memaksakan Batang Kurang Bagus Kalau Bahasa Jawa Kita Ada Buah Nyelandri Tapi Kalau Kita Diatur 2 kali Musim Saja Insyaallah Hasilnya Maksimal Kemudian Untuk Batang Juga Tidak Terlalu Terpaksa Jadi Kayak Contohnya Ini Pak Heru Heru Langsung Bisa Saksikan Daunnya Sangat Hijau Pekat Ini Artinya Untuk Nutrisi Apa Tercukupi Jadi Seketika Nanti Proses Pembuahan Mudah-mudahan Hasilnya Sangat Luar biasa Bisa Boleh Dikatakan Sempurna Dari Rasa Dari Tekstur Warna Besok Kalau Buah Kesini Lagi Kita Undang Pokoknya Pak Heru Sebagai Boleh Dikatakan Bintang Tamunya Terus Gini Mas Kan Banyak Juga Kalau Orang Sini Kebun Banyak Tapi Banyak Teman-teman Subscriber Saya Yang Dari Seberang Dari Jawa Terbanyak Yang Tertarik Juga Pengen Wah Pengen Jual Berkebun Di Sana Ini Pengalaman Sudah Kemarin Ada Salah Satu Yang Juga Lewat Mas Ibung Pak Yono Beliau Dari Selawi Kemudian Beliau Ini Berkah Dari Pak Heru Pak Heru Yang Ibaratnya Buat Konten Akhirnya Beliau Bisa Ketemu Langsung Dengan Kita Ini Juga Pelajaran Bawa Teman-teman Saya Bilang Kalau Mau Cari Tanah Disini Itu Tidak Semudah Membalikkan Telapak Tangan Pak Yono Itu Saya Kasih Gambaran Itu Nyari Tanah Disini Itu Ngekos Di Depan Rumah Saya Itu Dua Minggu Terus Ketemu Mas Ibung Berapa Lama Mas Kurang Sekitar 10 hari Baru Itu Termasuk Cepat Baru Dapet Tanah Dan Sekarang Sudah Hampir Dua Tahun Penanaman Sudah Belajar Bunga Dan Betah Disini Jadi Pak Heru Bisa Jadikan Motivasi Bisa Langsung Mungkin Untuk Edukasinya Jadi Nanti Andai kata Saya Selaku Produksen Yang Cerita Orang Tidak Percaya Tapi Seketika Yang Cerita Sampean Lain Ceritanya Pak Heru Sampean Bisa Langsung Pembuktian Ini Beli Bibit Dari Mas Ipung Kemudian Ditanam Umur Sekian Sudah Mulai Belajar Berbakti Benar Atau Hoat Ya Kemarin Kebetulan Pak Muld Sempat Datang Ke rumah Memang Waktu itu Minta Karena Beliau Semangat Semangat Mas Ini Wah Sekarang Sudah 4 meter Sampai Istrinya Yang Dari Jawa Sudah Pindah Kesini Cuma Waktu itu Saya Sakit Kakinya Dan Memang Susah Cari Kesempatan Insyaallah Nanti Saya Tetap Akan Kesana Kita Lihat Pohon Durianya Jadi Gini teman Apapun yang mau Ditanam Pokoknya Khususnya Tentang Tanaman Buah-buahan Durian Lebih khusus Lagi Pokoknya Mas Pemiru Sudah Dari Proyek Pemerintah Sudah Sejak Lama Sejak Almarhum Bapak Beliau Terus Ini Durian Juga Bus-bus Besar Mulai Dari Aceh Sampai Palembang Kita kan Sudah Selesai Penyaluran Yang pertama Kehutanan Untuk Wilayah Bungo Kemudian Dari Dinas Pertanian Untuk Provinsi Kegiatan Kalau tidak Salah Ini Kegiatan ABBD2 Itu di Kabupaten Kerinci Juga Di Sungai Penuh Baru Kita Selesai Penyaluran Alhamdulillah Memang Kebetulan Kita Sebagai Produksen Yang Lengkap Untuk Legalitasnya Kemudian Kita Untuk Khususnya Durian Sudah Dapat Prima Tiga Prima Tiga Itu Reward Sama Saja Termasuk Durian Kita Ini Sudah Diakui Untuk Pasarnya Kemudian Kadar Pestisidanya Untuk Di Durian Itu Lebih Lebih Banyak Organiknya Atau Pestisidanya Ternyata Untuk Durian Kita Lebih Banyak Organiknya Jadi Pasarnya Sangat Dicintai Oleh Pencintanya Kemudian Kita Sudah 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 Dapat Reward Sebagai Produksen Atau Penyaji Durian Terbaik Istilahnya Yang Layak Untuk Dipasarkan Disualayan Boleh Export Juga Bisa Karena Sudah Ada Pendukung Dari Prima Tiga Oke Ya Teman-teman Jadi Tidak perlu Ragu lagi Yang mungkin Masih bingung Belum punya Pengalaman Tanam ini Tanam itu Langsung Mas Ipong Ini Pokoknya Kalau Masalah Buah-buahan Dan lain sebagainya Ini sudah Oke Mas Ipong Ini sudah Puan Sekali Ini Mohon maaf Aktivitas Mas Ipong Tadi lagi sibuk Di Pembibitan Kebetulan lagi nyeleksi Untuk Kegiatan penanaman Di Sumatera Selatan Besok Karena saya Didesek-desek Mana Mas Video durianya Oke Akhirnya kita Alhamdulillah Kita bisa bikin video Makasih sekali Mas Ipong Dan ya Mudah-mudahan Lanjut terus lah Bisa Menginspirasi Khususnya Petani Indonesia Juga Kita Ada Satu doa Untuk Sampean Sehat selalu Jangan Bosan-bosan Untuk edukasi Biar Masyarakat Khususnya Kabupaten Tebo Umumnya Masyarakat luas Indonesia Kita Jangan Takut Untuk budidaya Tanaman buah-buahan Khususnya Untuk Kabupaten Tebo Semangat lagi Karena Di daerah lain Lebih Antosias Kita yang Dekat pabritnya Jangan kalah Oke Bungu 25 hektare 25 hektare Kemudian Di rantau Kembang Batang hari Ada 15 hektare Lebih Itu namanya Pak Haji Mustofa Beliau Sekarang Sedang Perluasan lagi 25 hektare Lagi Di Jambi Kota Oke Ya teman-teman Jadi Ini jadi Bahan pertimbangan Dan memang Khususnya Yang warga Sumatera Yang masih punya Kebun Jangan sampai kosong Sang sekali Dan Ya itu tadi Kalau Pokoknya dari segimanapun Kalau yang namanya Nanam-nanam itu Pokoknya Tidak ada jeleknya Bahkan kalau dari segi agama Kata Pak Ustadz Itu kalau kita nanam Tanaman kita itu Dimakan hewan Itu dihitung sedekah Luar biasa Oke Mas Ipong Terima kasih Sama-sama Pak Heru Selamat Beraktifitas kembali Bisa Mudah-mudahan Bisa ketemu lagi Di lain kesempatan Amin Kalau pas buah Amin Oke terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam